Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam belajar, dan semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 4 Baik anak-anak, sebelum kita menuju ke materi, mari kita bertoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala Ilah Khadradi Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Audzubillahiminasyitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Maliki yaubiddin Iyaganna'ul Iyaganastawim Iyidina Siratul Mustaqim Siratul Wadina'al-mabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbidubillahi Rabbah Wabilislami Dina Wabinkan Muhammadin Nabiya Warasulah Rabbi sidakni ilmah Warasulah Wajalni min ibadika Soalim Baik anak-anak Mari kita membaca Salawat Nariah terlebih dahulu Allahumma sholi sholatan Kamilatan wassalim Salaman Taman ala syaidina Muhammadin niladi Tan halul bihil Ukotu Atang fariju bihil kurabu Watu koto bihir Rawayju Watu nalul bihir Rakoib Wa usnul kawatimi Wa yustas komamu Bi wajil karim Wa ala alihi Asobihi Fikulihi Amharim wa nafasim Wa nafasim biah Dati Kulima Lumilai Oke anak-anak Materi di kelas 4 ini Yang bab 2 Yaitu mengenai Variasi Gerak dasar Dalam permainan Bola kecil Disini Permainan bola kecilnya Yaitu Bola kasti Dan bulu tangkis Yang pertama Variasi gerak lokomotor Masih ingat ya Gerak lokomotor Gerakan yang dilakukan Dengan berpindah Tempat Yang pertama Gerak dasar perjalan Meliputi Perjalan dengan langkah tegap Perjalan berbelok-belok Perjalan ke Kesamping kanan Dan kiri Perjalan langkah pendek Dan panjang Polak-pali Kemudian Untuk gerak dasar Berlari Meliputi Lari ke depan Lari ke samping kiri Dan kanan Berlari mengelilingi Lingkaran Dan berlari Berkelompok Atau bersama-sama Oke Seluruh gerakan tadi Diawali Dengan Sikap badan yang Ketegap Dan pandangan lurus Ke depan Seluruh gerakan Lokomotor tadi Untuk gerak dasar Berjalan dan berlari Selanjutnya Variasi gerak Non-lokomotor Disini terdapat Tiga macam Yaitu Gerak dasar Mengayun Gerak dasar Membungkuk Gerak dasar Menekuk Gerak dasar Mengayun Dibagi menjadi dua Mengayunkan satu lengan Dan dua Lengan Kemudian Gerak dasar Membungkuk Dibagi menjadi dua Membungkuk Sambil duduk Dan Mengungkuk Sambil berdiri Mengungkuk Sambil duduk Ini Contohnya Kalian menyium Lutut Dengan duduk Oke Kemudian Gerak dasar menekuk Yaitu Menekuk tangan Ini Dan menekuk Kaki Salah satu kaki Atau menekuk Lutut Juga sama Gerak dasar Menekuk Oke Selanjutnya Variasi gerak manipulatif Disini Dibahas Dua macam Yaitu Gerak dasar Melempar bola Dan gerak dasar Menangkap bola Gerak dasar Melempar bola Adalah Ini yang pertama Pengertiannya Melempar bola Adalah Menjauhkan bola Dari tubuh Bisa dilakukan Satu tangan Atau dua Tangan Kemudian Variasinya Melempar bola Kesasaran Dengan jarak Tiga meter Target Jarak tiga meter Kita lempar Bola kesasaran Kemudian Melempar bola Dengan Putaran Bolanya Diputar Ketika melempar bola Atau bolanya Berputar Kemudian Gerak dasar Menangkap bola Menangkap bola Dilakukan Dengan Membuka Jari-jari Tangan Jadi jari-jari Tangan kita Dibuka Agar kita Bisa menangkap bola Dengan Baik Gerakan Menangkap bola Menangkap bola Menangkap bola Tinggi Menangkap bola Setinggi Dada Menangkap bola Setinggi Bingga Agak rendah Dan menangkap Bola Yang bergulir Di tanah Atau menyusur Tanah Oke ya Anak Itu adalah Variasi Variasi Pada Gerak dasar Olahraga Yang selanjutnya Teknik dasar Permainan Kasti Olahraga Kasti Merupakan Permainan Bola kecil Yang berasal Dari Indonesia Permainan Bola Kasti Dimainkan oleh Dua Regu Yaitu Regu Penjaga Dan Regu Pemukul Teknik dasar Yang perlu Dikuasai Agar Kita Dapat Bermain Kasti Dengan Baik Yaitu Yang pertama Teknik Melempar Bola Memukul Bola Dan Menangkap Bola Peralatan Yang digunakan Dalam Permainan Kasti Yaitu Tongkat Memukul Bola Kasti Dan Kun Sebagai Pembatas Atau Tempat Singgah Rumah Untuk Orang Yang habis Memukul Bola Sukakan Kalian Atau ada Yang kangen Bermain Kasti Di Sekolah Pasti Sangat Seru Untuk Permainan Kasti Karena Disitu Kita Bisa Melempar Bola Ke Arah Teman Kita Oke Anak Anak Teknik Dasar Permainan Kasti Yang pertama Melempar Bola Melempar Bola Ini Dibagi Menjadi Tiga Melempar Bola Ke Pemukul Pemukul Yang Membuat Tongkat Melempar Bola Ke Kawan Untuk Memberikan Bola Ke Kawan Kita Dan Melempar Bola Ke Arah Tubuh Lawan Ini Digunakan Untuk Mematikan Lawan Kita Melempar Bola Bisa Dilakukan Bola Setinggi Dada Bola 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 Menyusur Tanah Bola Bola Atas Tolok Bolanya Lampung Untuk Melempar Bola Yang Jauh Untuk Melempar Bola Ke Arah Tubuh Lawan Biasanya Dikenakan Bola Setinggi Dada Ke Arah Tubuh Lawan Kita Untuk Pemukul Biasanya Segini Rata Rata Di Atas Dada Terserah Mentanya Pemukul Mau Bola Tinggi Atau Bola Sedada Oke Nah Ini Melempar Bola Menyusur Tanah Mendatar Dan Melambung Sudah Tahu Ya Anak Anak Bedanya Kemudian Memukul Bola Tujuannya Untuk Mengubah Arah Bola Memukul Bola Bisa Dilakukan Ke Bawah Ini Mohon Maaf Ya Bukan Melempar Tapi Memukul Ada Kesalahan Ketik Itu Memukul Bola Mendatar Dan Memukul Bola Melambung Oke Anak Kalian Kalau Di sekolah Bisa Mencoba Atau Di rumah Bisa Belajar Memukul Bola Menangkap Bola Yaitu Usaha Untuk Menguasai Bola Di tangan Dengan Memuka Jari Jari Bisa Dilakukan Dengan Satu Tangan Atau Dua Tangan Yang Selanjutnya Teknik Dasar Mematikan Lawan Dengan Bola Oke Setiap Regu Penjaga Harus Mampu Mematikan Regu Kosong Jadi Ketika Lawan Dari Pos Terakhir Mau Ke Ruang Sini Sebelum Sampai Pos Bola Sudah Dilempar Disini Itu Namanya Terbakar Jadi Ruang Regu 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 Gresia Tangkis Antara Lain Yaitu Tunggal Putra Dan Tunggal Putri Ganda Putra Dan Ganda Putri Dan Ganda Campuran Yaitu Pasangan Putra Dan Putri Teknik Teknik Dasar Permainan Bulu Tangkis Adalah Teknik Memegang Raket Yang Habis Ini Banyak Macamnya Yaitu Yang Kedua Ada Pukulan Meliputi Servis Slop Smash Dropshot Tapi Yang Dijelaskan Ada Tiga Servis Slop Smash Kemudian Gerakan Kaki Dan Posisi Badan Oke Anak Kita Lanjut Menuju Ke Materi Yaitu Selanjutnya Teknik Memegang Raket Disini Terdapat Beberapa Macam Yaitu Pegangan Kombinasi Pegangan Backhand Pegangan Kapak Kepala Kasur Dan Pegangan Forehand Dan Pegangan Amerika Gambar Ini Adalah Contoh Dari Gerakan Memegang Raket Menggunakan Kombinasi Grip Grip Ini adalah Pegangan Yaitu Pegangan Kombinasi Contohnya Seperti Ini Kemudian Ini adalah Forehand Dan Pegangan Backhand Backhand Ini Kalau Forehand Ke Dalam Kalau Backhand Kedua Yang Selanjutnya Adalah Teknik Memegang Raket American Grip Hampir Sama Ya Dengan Kombinasi Grip Grip Pegangan Inggris Posisinya Tangan Ini Dan Ini Yang Membedakan Pegangan Backhand Ada Jari Jempol Lita Yang Ke Atas Dan Pegangan Jabat Tangan Kalau Geblok Kasur Agak Ke Atas Hampir Sama Seperti Ini Kalau Jabat Tangan Megang Di Tengah Kalau Backhand Seperti Ini Kalian Amati Gambar Gambar Pegangan Pegangan Racket Tersebut Oke Anak Selanjutnya Yaitu Service Service Merupakan Kukulan Permulaan Yang Menandai Dimulainya Permainan Jadi Kalau Kita Akan Memulai Permainan Kita Wajib Melakukan Service Dulu Ada Dua Jenis Service Yaitu Service Pendek Dan Service Panjang Lalu Service Pendek Letaknya Bola Di Depan Net Lawan Kita Melewati Garis Itu Kalau Service Panjang Itu Di Belakang Lawan Kita Atau Tinggi Bolanya Berikut Ini Cara Melakukan Service Sikat Berdiri Relax Santai Saddle Kock Harus Dilepaskan Terlebih Dahulu Ini Dilepaskan Terlebih Dahulu Baru Dipukul Kaki Tidak Boleh Diangkat Sebelum Bola Dipukul Bola Tidak Didorong Tetapi Dipukul Bola Tidak Didorong Tapi Dipukul Diayun Oke Anak Kalian Coba Di rumah Service Ketika Kalian Akan Melakukan Permainan Bulu Tangkis Dengan Teman Kalian Di Rumah Punya Ya Anak Rakyat Di Rumah Sama Kok Saya Saya Rasa Kalian Banyak Yang Punya Dan Banyak Yang Sudah Mencoba Oke Anak Ini adalah Contoh Service Pendek Dan Service Panjang Kalau Pendek Seperti Ini Biasanya Jatuh Di Sini Depan Net Lawan Kalau Panjang Bola Di Belakang Oke Lanjut Pukulan Dan Langkah Kaki Pukulan Lambung Atau Lob Pukulan Terhadap Kok Yang Datang Atau Berada Di Bawah Pinggang Pukulan Lob Dilakukan Dengan Forehand Dan Backhand Pukulan Lob Ini Arahnya Saltel Kok Ini Ke Atas Jadi Tadi Sini Arahnya Melambung Ke Atas Sampai Belakang Namanya Pukulan Lamb Boom Atau Pukulan Lob Bisa Dilakukan Dengan Forehand Maupun Backhand Forehand Maupun Backhand Oke Lanjut Pukulan Smash Pukulan Smash Adalah Pukulan Keras Dan Menukik Kelabangan Permainan Lawan Pukulan Ini Dilakukan Ketika Lawan Mengembalikan Satel Kok Atau Bola Ini Tinggi Tau Ya Smash Sering Kan Smash Ini Dilakukan Ketika Kita Bermain Belutangkis Atau Melihat Di TV Atlet Atlet Dunia Melakukan Smash Nah Lawan Mengembalikan Bola Ke Atas Ini Kemudian Kita Melompat Ini Ada Swing Terbang Pukul Arahnya Ke Bawah Menghujam Ke Arah Permainan Atau Menugik Ke Arah Permainan Lawan Ini Namanya Pukulan Smash Sama Di Bola Volley Juga Ada Smash Di Bulu Tangkis Juga Ada Smash Di Tennis Meca Juga Ada Smash Di Tennis Lapangan Juga Ada Smash Sama Pengertian Lanjut Teknik Dasar Langkah Kaki Gerakan Langkah Kaki Sangat Menentukan Keberhasilan Memukul Sattel Kok Ketika Ketika Kita Permain Bulu Tangkis Langkah Kaki Kita Harus Mempunyai Kelincahan Agar Kita Bisa Bergerak Dengan Cepat Ke Arah Kanan Dan Kiri Depan Dan Belakang Kalau Kita Lambat Kita Akan Susah Atau Akan Kalah Dengan Lawan Kita Yang Memiliki Gerakan Yang Cepat Dan Kukulan Yang Baik Berikut Ini Teknik Dasar Langkah Kaki Yang Baik Kaki Harus Dapat Dikerakkan Kesegala Arah Secara Cepat Dan Ringan Ini Kita Harus Memiliki Kelincahan Berdiri Selalu Pada Ujung Kaki Sikap Ini Memudahkan Kaki Bergerak Cepat Jadi Kakinya Harus Agak Jenjit Jangan Menapak Kalau Menapak Kita Akan Gerak Akan Lambat Akan Terasa Berat Jadi Harus Jenjit Berdiri Dengan Ujung Kaki Saat Mengembalikan Bola Di Depan Net Kaki Kanan Berada Di Depan Dan Saat Dan Sebaliknya Pada Waktu Memukul Bola Di Belakang Kaki Kanan Berada Di Belakang Jadi Kalau Depan Net Kakinya Kanan Di Depan Kalau Ke Belakang Kaki Kiri Memukul Dari Belakang Kaki Kanannya Di Belakang Kalau Berada Di Depan Net Kaki Kanannya Ada Di Depan Kalau Ada Di Belakang Net E Di Belakang Memukul Bola Di Belakang Kaki Kanannya Ada Di Belakang Gantian Langkah Harus Diatur Se Efisien Mungkin Langkah Yang Panjang Lebih Baik Daripada Langkah Kecil Kecil Atau Pendek Dianjurkan Langkah Menggunakan Langkah Panjang Agar Gerakan Kita Dapat Efisien Terdapat Lebih Mudah Dan Lebih Ringan Tidak Membuang Tenaga Dan Waktu Kalau Kita Menggunakan Langkah Kecil Kita Menggunakan Langkah Kecil Yang Banyak Bisa Menguras Tenaga Kalau Kita Menggunakan Langkah Panjang Satu Langkah Aja Kita Sudah Cukup Tenaganya Tidak Terbuang Di Langkah Langkah Macam Macam Gerakan Kaki Ini Sejajar Ini Kaki Kanan Di Belakang Atau Kaki Kiri Di Depan Ini Sama Kaki Kanan Di Depan Kaki Kiri Di Belakang Dan Ini Set Agak Muka Lebar Ini Agak Untuk Kian Anak Hari Ini Kita Sudah Belajar Yang Pertama Tadi Mengenai Variasi Gerak Luko Motor Pada Permainan Bola Kecil Variasi Gerak Non Lokomotor Pada Permainan Bola Kecil Dan Variasi Gerak Manipulatif Pada Permainan Bola Kecil Terus Kita Sudah Belajar Mengenai Apa Tadi Teknik Teknik Dasar Pada Permainan Kasti Ada Apa Car Melempar Memukul Dan Menangkap Bola Terus Cara Mematikan Lawan Cara Menghindari Dari Lemparan Lawan Ladi Dengan Cara Berlari Lurus Dan Dengan Cepat Dan Berlari Berbelok Kemudian Kita Belajar Mengenai Teknik Dasar Meliputi Cara Memegang Raket Ada Banyak Variasinya Salah Satunya Variasi Gerakan Kombinasi Gerakan Gebelak Kasur Forehand Backhand Dan Lain Lain Kemudian Juga Kita Belajar Teknik Dasar Memukul Yaitu Ada Servis Tadi Permulaan Atau Pukulan Permulaan Untuk Menandai Dibukanya Permainan Atau Memulainya Permainan Belutangkis Kemudian Ada Pukulan Lambung Atau Lob Yaitu Arahnya Bola Ke Atas Dan Ke Belakang Kemudian Ada Smash Dan Selembutnya Ada Teknik Langkah Kaki Tadi Dianjurkan Ketika Permain Kita Harus Menggunakan Kuda-kuda Ujung Kaki Agar Kita Lebih Cepat Lebih Lincah Dalam Pergerak Dan Dianjurkan Untuk Menggunakan Langkah Kaki Pahaya Oke Anak Saya Kira Materi Yang Saya Sampaikan Sudah Cukup Mohon Maaf Kurang Jelas Dalam Penyampaian Materi Dan Terdapat Kesalahan Kata-kata Jangan Lupa Kalian Di rumah Selalu Menjaga Kesehatan Berolahraga Yang Rajin Agar Imun Kita Kuat Agar Imun Kita Baik Makan Makanan Yang Berkisi Istirahat Yang Cukup Jangan Lupa Sholat Dan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kalian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Tugasnya Dikerjakan Dengan Teliti Dan Jangan Lupa Ditonton Video 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 Dulu Dibet